Pengeksekusian lahan bersengketa di Palaran Samarinda berlangsung cukup tegang. Warga yang mengklaim memiliki lahan tersebut bertahan agar lahan mereka tidak dieksekusi. Sehingga ratusan personil polisi dan TNI diturunkan untuk mengatasi hal ini. Eksekusi lahan ini sebelumnya sudah pernah dilaksanakan namun tertunda karena alasan keamanan. Namun setelah ada putusan Mahkamah Agung mengenai kepemilikan lahan, Badan Pertanahan Nasional langsung mengeksekusi lahan yang berada di kawasan Palaran. Namun penolakan dari warga setempat berlangsung. Kelompok warga yang mengatasnamakan diri sebagai suku asli Kalimantan bertahan di lokasi tersebut. Sehingga nyaris terjadi bentrokan antara pihak keamanan dan warga. Tidak bisa menjawab, saya tadi minta tolong tunjukkan patok yang AGB mereka punya, di mana sampai mana, luasnya berapa, panjang berapa, lebar berapa. Saya letaknya di mana. Yang jelas saya sudah tidak melakukan upaya apapun, kecuali hanya saya mau konserti, tidak saya harus ke Badan Pertanahan Mahkamah Agung, ke KPK, ke Angusmen. Menurut warga, eksekusi ini tidak sah. Mereka sebelumnya memiliki surat kepemilikan yang sah dan sudah disetujui pengadilan. Namun Mahkamah Agung tetap memenangkan PT Budi Inti Pliwood sebagai pemilik lahan sah seluas 7 hektare. 78.445 meter, ini HDP ya, sertifikat akun-akun bangunan nomor 5 dan nomor 7 ya. Dua sertifikat ini mereka sudah punya sertifikat, berada menggugat, menang. Eksekusi lahan ini tetap berlangsung dengan pengawasan dan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Sebanyak tujuh bangunan yang ada di kelosan tersebut juga ikut diruntuhkan. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, AINews, melaporkan.